Halo guys, kali ini kita mau review 10 destinasi wisata yang jadi Bali baru, simak video berikutnya ya Yang pertama yaitu Danau Toba, Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara Yang memiliki luas lebih dari 1145 km persegi dengan kedalaman 450 meter Danau Toba ini sebenarnya lebih mirip dengan lautan Dan Danau Toba juga banyak kekasan terus sama di kekasan kuliner yang berbeda dari daerah lain di Indonesia Khususnya di hidangan ikan yaitu populernya Naniura yang terkenal dengan Susi Jaya Batak Nah, selain itu Danau Toba ini juga bisa dijangkau dengan waktu yang singkat Hanya 3 jam dari Bandara Internasional Kuala Namu dengan 20 menit dari Bandara Domestik Sisi Langit Sementara luasnya mencapai 113.000 hektare dengan kawasan badan otorita seluas 500 hektare Yang kedua yaitu Destinasi wisata Kepulauan Seribu Yang berada di kota Jakarta, yaitu Jakarta Utara tepatnya Kamu bisa berangkat dari Pelabuhan Marina Ancol atau Dermaka Pantai Nah, uniknya disini Kepulauan Seribu ini memiliki lebih dari 110 kepulauan atau pulau-pulau kecil yang hanya ditempati sekitar 11 pulau Nah, dari satu pulau ke satu pulau lainnya kamu dapat menjangkau dalam jangkau waktu 1-2 jam Nah, uniknya di Pulau Seribu ini juga terdapat monas loh Tapi ingat, monasnya ada di kedalaman laut yang kurang lebih 5 meter dengan tinggi 2,5 meter Dan disebut dengan Coral Day yang ada di Pulau Pramukah Wah, unik sekali ya Destinasi wisata yang ketiga yaitu Tanjung Lesung, Banten Tanjung Lesung ini berada di Provinsi Banten yang terletak seperti daratan Berbentuk lesung menjor ke laut dan memiliki sekitar 1.500 hektare Dengan kelebihan, pantainya ini bisa memberikan pemandangan indah Seperti langit biru dengan lembutnya pasir putih yang bersih dan alami Ombaknya pun juga tidak terlalu besar, melainkan bergerak dengan tenang Tau nggak, Tanjung Lesung ini berasal dari sebuah kampung yang bernama Lesung Yang diciptakan oleh Sri Poh Haji, seorang gadis pemimpin yang sering bermain di kampung Lesung Nah, kamu bisa kunjungi kawasan pariwisata ini sebagai tempat untuk acara resmi Family gathering, pelatihan, serta wedding photoshoot Sampai wahana outbound Ayo, siapa yang akan menjadikan Tanjung Lesung sebagai list weekend kamu? Destinasi wisata yang berikutnya yang keempat yaitu Gunung Bromo Yang berada di Jawa Timur Nah, destinasi ini wajibnya kamu kunjungi karena Gunung ini adalah gunung yang terkenal di Jawa Timur dengan Memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut Dan berada dalam lingkup Robolingo Pasuruan Lumajang Kabupaten Malang Bromo dikenal sebagai gunung yang paling suci bagi buk suhu Tengga Nah, salah satu keindahan yang bisa kamu nikmati dari Gunung Bromo adalah Matahari Terbit yang bisa dilihat dari puncak penanjakan dan bukit Keletabis Yang berupa padang rumput sabana yang hamparan bunga dan indah Nah, lokasi bukit ini berada di balik Gunung Bromo loh Yuk, kunjungi Gunung Bromo Berikutnya, destinasi wisata yang kelima yaitu Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah Nah, Candi ini merupakan Candi terbesar di dunia yang sudah menarik jutaan wisata setiap tahunnya Candi ini berdiri sekitar tahun 750 Masehi yang dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra Nah, Candi Borobudur ini menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Tengah Karena banyak ukiran dinding dan stupa yang memiliki makna tersendiri Nah, kamu juga bisa foto di depan Candi Borobudur dengan gaya estetik Yang akan membuat warna fits Instagram kamu jadi lebih menarik Berikutnya, destinasi wisata Bali baru yang keenam adalah Mandalika Mandalika ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang memiliki pantai yang indah dan bukit yang hijau Serta air yang jernih dan angin yang segar Nah, cocok banget nih buat para wisatawan yang ingin menemukan ketenangan Oh iya, tau gak Mandalika ini merupakan nama yang diambil dari cerita legenda Putri Mandalika Yang cantik jelita yang berasal dari suku Sasak Yang memutuskan dirinya untuk terjut ke laut agar tidak diperebutkan oleh para pria Nah, juga di Mandalika ini ada tradisi mencari cacing laut di pantai secara bersama-sama Oke, di Mandalika ini juga terdapat resort ataupun hotel untuk keperluan liburan keluarga Jalan-jalan bersama teman hingga bulan madu dengan pasangan Next, Pantai Tanjung Kelayang berada di Bangka Belitung Dengan lokasi Pantai Tanjung Kelayang ini terletak di sisi utara Pulau Belitung Persisnya di Kecamatan Sijuk dengan jarak 27 km dari Tanjung Pandan Nah, Pantai Tanjung Kelayang ini memiliki laut biru kehijauan dengan gelombang ombak yang tenang Membuat pantai ini menjadi lokasi syuting dari film Laskar Pelangi Kamu pernah gak melihat pantai yang dikelilingi batu granik besar dan pasir putih indah? Itu adalah Pantai Tanjung Kelayang yang salah satu pantai terbaik di Bangka Belitung Yang memiliki pemandangan menarik dan eksotis Kamu tidak hanya menikmati air dan langit birunya dibelikuti Melainkan bisa berjalan kaki dari ujung ke ujung bahkan bisa berenang sambil melihat ikan-ikan dari dekat So, jangan lupa untuk foto saat momen matahari tenggelam ya Dengan latar belakang kapal melayan tradisional Sebab bisa menjadikan liburan kamu sangat memukau dari hasil fotonya Nah, untuk menuju ke sana kamu pun tidak disulitkan Karena bisa pakai kendaraan roda 2 atau 4 dari pusat Tanjung Pandan selama 30 menit Destinasi wisata yang berikutnya Yang kedelapan adalah Labuan Bajo Labuan Bajo ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang merupakan ibu kota Kabupaten Menggare Barat Terletak di ujung paling barat Pulau Flores Nah, ini merupakan kawasan pariwisata yang sering dikunjungi para wisatawan Mulai dari lokal hingga mancanegara Labuan Bajo ini memiliki laut yang indah Yang dikenal sebagai tempat liburan yang paling romantis So, jangan heran kalau banyak seorang pasangan Yang datang untuk menikmati laut dan bukit Muntesona So, kapan nih kamu kunjungi Labuan Bajo-nya? Destinasi wisata berikutnya Yang kesembilan yaitu Wakatobi Wakatobi ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara Yang memiliki Luas Tegi Wakatobi ini menjadi destinasi impian wisata Bagi para pecinta laut Yang memiliki luas wilayah 1,39 juta hektar Wakatobi juga dikenal sebagai salah satu taman nasional Yang mempunyai penggalan dari nama 4 pulau Yaitu Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongkong Keindahan dari pulau ini adalah menjadikan Wakatobi Daerah tujuan wisata khususnya para penyelam Eits, jangan lupa Dan jangan salah Meskipun kamu tidak bisa berenang Kamu bisa mengunjungi suku Bajo yang mendirikan rumahnya di atas air Kemudian pergi ke Benteng Patua Melihat sunset di Khayanan Hill Dan menikmati awan dan ombak yang tenang Mengunjungi beberapa wisata kuliner di Wakatobi Seperti ikan dan rumput laut Destinasi wisata yang dinempatkan jadi Bali baru Yang indah banget berikutnya adalah Pulau Marotai Pulau Marotai ini terletak di kepulauan Halmahera, Maluku Utara Yang indahnya melebihi Raja Angpat yang berada di Papua Banyak yang belum mengenai nama Pulau Marotai Tapi sebenarnya pulau ini memiliki keintahan yang luar biasa Pulau ini juga memiliki masyarakat yang menetap sekitar 53.000 jiwa Nah kamu bisa menjadikan Pulau Marotai sebagai liburan next week Dan kamu nih, kamu juga bisa snorkeling sampai menikmati indahnya air laut yang masih berwarna biru dan jernih Nah inilah 10 destinasi wisata yang dinumatkan jadi Bali baru yang indah banget Terima kasih telah menonton